Halo semuanya, ketemu lagi bareng gue di channel GDK95 Jadi video kali ini singkat aja Gue hanya ingin berbagi atau seri ke kalian Setelah video yang kemarin-kemarin gue upload Ya mungkin kalian juga udah lihat Kalau top speed NMAC gue ini, NMAC Neo Yang tipe standar, tipe paling bawah Itu bisa tembus 122 km per jam Dengan kondisi kenal pot gue yang masih standar Berat badan gue 90 kg Dan tiupan angin yang kencang di jalan Vantura itu Ya menurut gue sih ini menakjubkan Kesimpulannya, gue berani aduh Kalau di top speed bareng NMAC Turbo men Ya kenapa gue bisa pede kayak gitu Karena gue udah tes sendiri Kecepatannya dengan kondisi gue yang beratnya segini Dengan kondisi kenal pot standar, mesin standar Sama sekali masih standaran ting-ting Bisa tembus di 122 km per jam Feeling gue sih kalau jalannya masih lurus Terus kondisi atau posisi riding gue menunduk Itu bisa lebih dari 122 km per jam Ya berbicara akselerasi NMAC Neo ini kalah jauh dengan NMAC Turbo men Tapi berbicara top speed Gue berani aduh So, adakah di Cerbon atau di Indramayu Sekitaran yang punya NMAC Turbo Yang penasaran kita tes akselerasi atau tes drag Jaraknya tapi harus sekilo lebih ya men ya Kalau tes drag di jarak 500 atau di bawah Ya di bawah 1 km ini udah pasti kalah akselerasi men Walaupun gue juga gak tau hasilnya kayak gimana Nah, daripada penasaran Gue ingin ngajak yang punya NMAC Turbo di sekitaran Cirebon, Majalengka Ya, syukur-syukur sama-sama Motovlog Ayo men, kita tes akselerasi, kita tes top speednya Karena gue penasaran nih Adakah perbedaan yang signifikan antara NMAC Turbo dan Neo yang standar Tapi overall gue bener-bener puas Yang pertama gue puas pake Olimo tool itu men Yang kedua gue puas banget dengan performanya yang meningkat signifikan Soalnya gue udah buktiin sendiri pas kemarin gue tes top speed pertama Itu hanya tembus di 114 km per jam Pas tadi tuh, tadi gue tes di Pantura, di jalan yang sama Dengan joki yang sama, padan gue 90 kg Dengan kondisi motor yang sama Malkot standar, mesin standar, speedy standar Itu bisa jauh anjir Dari 114 km per jam ke 122 km per jam Itu sih, itu sih, wah gila men, gue seneng banget Gue kira hanya NMAC Turbo yang bisa tembus ke 120an km per jam Ternyata, si NMAC Neo ini juga, ini bisa tembus men Bahkan kalau misalkan, jalannya tadi masih lurus jauh Terus gayanya gue menunduk, kayaknya bisa lebih sih men Oke men, gue pamit karena gue udah nyampe rumah nih Ntar men Oke men, jadi karena gue udah mau nyampe rumah juga nih Gue tutup aja video kali ini Semoga kalian suka, semoga kalian Menyukai, terhibur dengan konten-konten gue Dan semoga juga bisa menjadi referensi, bisa menjadi informasi bermanfaat untuk kalian Akhir kata, gue pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh